Dan berita hari ini datang dari Persebaya Dapat Dua Denda Sekaligus Dan beritanya seperti ini Komisi Disiplin PSSI mengeluarkan keputusan terkait dengan kerusuhan pendukung Persebaya Bonek Mania Di Stadion Gloradilta Siderjo pada Kamis tanggal 15 bulan 9 Hal itu diungkapkan Persebaya melalui akun Instagram Minggu 25 bulan 9 ini Sebanyak dua hukuman diberikan kepada Bajol Ijo Yang pertama Persebaya dihukum denda sebesar 100 juta Keputusan itu sebagaimana pasal 69 Ayat 1, pasal 70, ayat 1, ayat 4, dan lampiran 1 nomor 5 Kode Disiplin PSSI tahun 2018 Kedua larang bermain dengan penonton sebanyak 5 pertandingan Dan merujuk kepada pasal 69, ayat 2, kode disiplin PSSI tahun 2018 Demikian potongan isi salinan keputusan Komdis PSSI yang diungkapkan Persebaya Melalui akun mereka di Instagram Dengan begitu Persebaya harus menelan kerugian mencapai milian rupiah Akibat kerusuhan pasca kekalahan kontra Ran Nusantara Jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi biaya perbaikan stadion Dan beberapa infrastruktur Ditambah membayar denda hingga benefit kepada sponsor Yang tidak bisa diserahkan akibat larangan kehadiran penonton di lagahum Kita harapkan bersama kerusuhan ini menjadi yang terakhir Dan bersama-sama memperbaiki diri untuk Persebaya yang lebih baik Tulis Persebaya dalam keterangan unggahan itu Terkait kejadian di situ aja kemarin Di sini Persebaya banyak sekali mengalami kerugian Dari segi material maupun imaterial Belum lagi secara psikologis Kuat Persebaya baru kalah dari Ran Nusantara Fiki menjadi pukulan Sing bertubi-tubi Tapi untuk kedepannya Ada berharap dengan beban sing benar-benar berat Semoga kedepannya para pemain Para penggawa Persebaya ini Lebih kuat lagi dalam menghadapi setiap pertandingan Yuk, ini memang ya Kejadian ini gak bisa disalahkan satu pihak Mergo memang saling berkaitan Antara kejadian satu ke kejadian lainnya Mungkin ini puncaknya Dan besar harapan IDW Persebaya ini kedepannya tambah mantap Dari segi manajemen Dari segi pendukung Dan elemen-elemen sing berkaitan dengan Persebaya Dituakan yang terbaik Wai Kanggu Persebaya untuk kedepannya Dan berita selanjutnya Datang dari Adam Alis Ia berharap timnya terus jaga fokus Jelang menghadapi derby jatim Dan beritanya seperti ini Grand Force baru saja mengalami Kekalahan tiga kali beruntun Sekaligus membuat supporternya kecewa Hingga meletus kerusuhan Di stadion gelora Delta Sidoarjo Dan Adam Alis bilang seperti ini Yang pasti kami tidak bisa meremehkan mereka Karena laga nanti adalah derby Ucap gelandang andalan Arema Perbandingan hasil di tiga laga terakhir Jelas membuat Arema berada Dalam unggulan Untuk mengamankan poin penuh Terlebih derby melawan Persebaya Juga berlangsung di hadapan supporter sendiri Yaitu di stadion Kanjuruhan Dan melanjutkan Tapi ini laga derby Pastinya mereka tidak akan mau kalah Tidak ingin mengecewakan supporter juga Ucap ex gelandang Persija Justru Adam Alis Mengajak rekan timnya Untuk menaruh fokus tinggi Dengan kekuatan Persebaya Mungkin bagi mereka Jendak kompetisi ini menjadi Momentum untuk bangkit Ujar pemain yang turut Mempersembahkan Mendali perak di SEA Games Nah itu perkataan dari Adam Alis Dia sangat menyadari Beban yang dirasakan Arema maupun Persebaya Ini adalah derby Jadi posisi di klasemen Tidak begitu terlalu berpengaruh signifikan Yang jelas Lengkono mentalitas dan kualitas Sangat menentukan Hasil pertandingan Hasil pertandingan nanti Semoga WAE Persebaya diberi kemudahan Diberi kelancaran Laga ada halangan sing Berarti Tetap harus benar-benar fokus Dan diberi kemudahan Dalam laga melawan Arema Malang Yang terbaik WAE Kanggu Persebaya Untuk ke depannya Dan salam satunya Li Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh